Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel ini Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Amin, 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 ya robbal alamin Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu Persiapan pengecoran dak teman-teman Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman semuanya, khususnya teman-temanku pemula Sebelum kita melakukan pengecoran Terlebih dahulu kita harus mempersiapkan segalanya teman-teman Seperti pembersihan, pemasangan pipa listrik, pemasangan pipa air Dan pembersihan lokasi yang akan kita cor Oke teman-teman, pembersihan kali ini adalah 2 sap teman-teman Dan ukuran besi ini adalah sap yang pertama itu 20 cm, 20 cm, 20 cm teman-teman Nanti yang sap kedua kita pasang di tengah-tengahnya teman-teman Jadi ukuran finishing besi antara satu dengan yang lainnya adalah 10 cm teman-teman Ini yang sap pertama ya teman-teman Dan ini adalah besi ring dakcor Kita lihat besi pertama kita letakkan di besi yang tengah teman-teman Nah, nanti yang keduanya kita letakkan di atas besi ring cor Kita harus menandainya teman-teman Agar besinya tertata rapi Setelah kita tandai Dan tidak lupa kita harus menggunakan lakban Untuk menutupi kebucuran antara triplek yang satu dengan yang satunya teman-teman Jadi nanti kalau sudah selesai Kelihatan rapi hasil dari cornya teman-teman Nah, ini adalah tanda 10 cm, 10 cm, 10 cm teman-teman Tapi yang sap pertama itu adalah 20 cm Nanti yang sap keduanya kita pasang besinya di tengah-tengahnya Jadi 10 cm, jadi 10 cm, 10 cm Dan ini adalah lubang ring dakcor Yang sudah kita persiapkan Ini adalah balok gantung serutan yang kemarin kita bahas dan kita kerjakan Dan ini adalah bagian tepi atau gimbal teman-teman Kita cek semuanya teman-teman Kita lakban semuanya Sambungan dari tripleknya Agar nanti hasilnya mulus Tidak ada kebucuran Dan kita harus membersihkan tempat lokasi yang akan kita cor teman-teman Kalau ada sampah kita buang Besi yang kita gunakan untuk pengecoran dak ini adalah 8 mm teman-teman Yang asli SNI Dan yang untuk ring dakcornya itu kita menggunakan besi 10 teman-teman Dan di tengah-tengahnya kita pasang juga kuda-kuda besi 10 Jadi akan menambah kekuatan untuk balok gantung ring dakcornya teman-teman Kita bisa melihat sudah nampak tertata rapi Dengan ukurannya 20 cm Nanti nah setelah itu Lihat teman-teman ini kita letakkan sap yang kedua Ada di atas balok ring cornya Besi balok ring cor Kita juga melihat sudah kita ganjal memakai tahu teman-teman Tahu cor Yang ukuran ketebalnya adalah 4 cm teman-teman Jadi besi yang kita cor nanti tidak melekat ke triplek teman-teman Itu untuk mencegah Nayeng atau rapuh besinya teman-teman Jadi besinya akan aman ada di tengah-tengah cornya Karena tahu cornya itu adalah 4 cm Dan kita lihat juga pipa-pipa listrik sudah kita pasang sesuai dengan instalasinya teman-teman Nah ini kelihatan besinya sudah berjarak 10 cm 10 cm dan 10 cm teman-teman Tidak lupa kita sebelum mengecor kita pasang besi setekan teman-teman Untuk menentukan tata ruang lantai 2 teman-teman dan ini adalah tangga Calon tangga yang akan kita buat selanjutnya Nah kita buang sampah-sampah yang masih ada Kita siram menggunakan air Kita semprotkan memakai pompa air teman-teman Agar sisa-sisa dari bendrat itu hilang dan debu-debu atau pasir-pasir bisa bersih Oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya teman-teman pemula Mohon dukungan subscribe like dan share teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton